Oke teman-teman salam satu hobi Nah tentunya canapulkra jadi polemik lah ya diantara hobis dan proses budidaya Karena memang banyak sekali timbul istilah ya teman-teman Sepuluh indukan hanya satu indukan saja yang bisa berkembang Bahkan banyak yang gagal karena memang sifat teritori yang cukup lumayan tinggi Jadi perkelahian yang hebat menyebabkan salah satu mati tanpa pengawasan yang pas Nah tentunya di konten kali ini kita ngebahas itu semua teman-teman Jadi mudah-mudahan teman-teman ada inspirasi acuan di rumah Yang ingin coba-coba untuk proses budidaya ikan canapulkra Atau perkembang biakan lah ya Tentunya sambil nunggu ini Aduh teman-teman Kopi udah dua gelas ya teman-teman ya Yang mudah-mudahan berhasil berjodoh Karena memang ini penjodohan baru ya teman-teman tuh Lihat itu dia ada di ujung Lagi saling serang Saling nyumput itu teman-teman ya Nah jadi ada beberapa tahapan tentunya dalam proses proven Untuk ikan canapulkra tentunya teman-teman Pastikan yang utama tetap pastikan dulu Kebenaran kepastian jantan dan betinanya teman-teman ya Dimana jantan dan betina di video sebelumnya itu udah sering dibahas Silahkan dicari teman-teman di konten saya Itu di video shot juga ada Ngebahas tentang ikan canapulkra dan lain-lain juga Nah tentunya hal yang kedua Pastikan umur indukan ini Memang benar-benar sudah Pas itu teman-teman ya Dimana umur jantan Itu dipastikan udah berusia Satu tahun lebih Demi Kejosan lah ya Dalam pembuahan Nah seperti itu teman-teman Kalau masalah ses Itu tergantung sih teman-teman ya Biasanya itu sudah mulai belajar bertelur Bisa 15 cm udah mulai bisa untuk proses Perkembang biakan teman-teman Nah mungkin teman-teman di rumah Mengalami setiap perjodohan Itu selalu mati Selalu mati Bukan teman-teman aja Saya juga ya sering seperti itu kan Teman-teman Cuman berdasarkan pengalaman Riset saya selama ini Tentunya ada dua opsi teman-teman Yang jelas itu tadi Pastikan jantan dan betina Memang benar-benar fik Usia yang memang benar-benar Sudah mumpuni Si jantan upayakan usia Satu tahun ke atas Terus ukuran kedua Indukan itu Upayakan sama teman-teman ya Nah terus lakukan Perjodohan Secara sekat itu teman-teman Ini kebetulan sekat Habisnya copot itu Klem sekatnya Dan itu sekatnya teman-teman Nah ini tadi saya sekat Pakai kaca bening Tergolong sudah hampir satu bulan Lah ya saya sekat disitu Jadi saya gabung Saat ini saya gabung Sambil saya pantau teman-teman Nah jadi Jika memang dia proses Pairnya lolos Lanjut ke profon Nah di profon itu juga Biasanya banyak juga kendala teman-teman Dimana kendalanya Biasanya Saat profonnya memang Memang benar-benar belum matang Yang istilah profon itu Udah berhasil bertelur Dan benar-benar akur Cuman masih belum matang Itu teman-teman Biasanya dia terus berkelahi Nah biasanya juga Banyak yang mati itu teman-teman ya Itulah Kadang buat para penghobi Yang coba-coba beli Ikan cana full keraknya Untuk proses budidaya Jadi mungkin Ada duit lebih Beli yang udah jadi-jadi aja Ternyata tiba-tiba Sekali betul langsung mati juga Kan gitu teman-teman Nah itu Kalau saya kata Itu Proven Masih belum Proven full lah ya Untuk Proses Jadinya Nah tentunya Hal-hal tersebut Untuk menjaga Hal-hal tersebut Terjadi Walaupun dia sudah Beberapa kali bertelur ya teman-teman Jika memang dia posisi telurnya tuh Sudah habis Sudah dikeluarkan full Untuk bertelurnya Dan mungkin Andanya anak-anak Ini udah pada jadi-jadi Mungkin teman-teman Bisa lakukan penyekatan Saja teman-teman Nah seperti ini Disikat kembali Kita beri pakan Biarkan dia saling Berdampingan Sampai Memang nantinya Indukan-indukan Betina ini Sudah mulai menyimpan Indukan Bakal telur-telur Gitu teman-teman Bukan indukan Telur-telur Yang bakal Mendatang Yang bakal dikeluarkan Nah setelah kira-kira Perutnya ini Sudah buncit sekali Baru kita lakukan Perjodohan Penggabungan lagi Proses perkawinan Dan proses Pembuahan Lagi teman-teman Nah hal-hal itu aja sih Beberapa pengalaman Yang sudah Saya Lakukan selama ini Tentunya dalam proses Budiaya Atau perkembang Biakan Cana pulkeranya Teman-teman Ini memang Barusan saya pindah Jadi Masih nyumput-nyumput Disitu Sambil nanti saya pantau Gimana Kondisi dan keadaannya Karena memang Kalau memang Dia berkelahi hebat Biasanya Dia langsung tempur Teman-teman Sambil kita pantau Disini Dan kebetulan Ini betina Nah jantannya Ini teman-teman Yang lagi Nongol-nongol ini Dan betinanya Itu ada di dalamnya Perutnya udah Gede banget Siap untuk Melakukan Pembrojola Mudah-mudahan Tentunya sukses Tentunya Mungkin teman-teman Ada yang sedikit Agak sedikit Bingung dengan Ucapan saya Karena saya Karena saya juga Agak sedikit Bingung Untuk mengucapkan Maklum pagi hari Banyakan Ngopi Teman-teman Nah langsung aja Tanya di kolom komentar Sekedar sharing Isi waktu Luang saya disini Mudah-mudahan Ada inspirasi Ajang berbagi Pengalaman Salam Satu hobi Dari saya Reza Ornamental Pembrojit